Betapapun seorang hamba Allah yang mati di medan jihad, berilmu, dan membaca Al-Quran, bahkan seorang yang sangat dermawan, namun tidak disertai dengan keikhlasan, maka akan menjadi sia-sia amalnya. Kata ikhlas bukan karena bibir ini berucap ikhlas, tidak berucapkan ikhlas pun bisa jadi tanpa disadari keikhlasan bercampur dengan riah, membuat seseorang ingin menunjukkan dirinya adalah seseorang yang pemberani, berilmu, dan dermawan. Orang bijak pernah berkata, Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan kejelekannya. Keikhlasan niat dalam amalmu lebih bermakna daripada amal itu sendiri. Kisah yang satu ini juga akan mengajarkan kita tentang genjaran dari sebuah keikhlasan, dan berikut adalah kisahnya. Dikisahkan seorang laki-laki miskin datang ke sebuah apotek. Ia lalu memberikan resep obat kepada salah satu petugas di layanan apotek tersebut. Kemudian sepetugas itu pun memberi tahu laki-laki itu tentang jumlah biaya yang harus dibayarkannya untuk menebus obat tersebut. Lelaki itu kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali resep obat tersebut, dan ia bersedih karena obat tersebut terlalu mahal baginya. Sang apoteker yang melihatnya pun berbisik perlahan kepada si petugas yang melayani lelaki tersebut. Kemudian dipanggilah si lelaki miskin itu, dan si apoteker berkata, Si lelaki-lelaki itu pun sangat senang mendengar apa yang dikatakan si apoteker tersebut, dan ia pun langsung sujud syukur seraya berkata, Setelah si lelaki-lelaki itu pergi, si petugas pun berkata kepada sang apoteker, Apoteker itu pun tersenyum dan berkata, Pertama, ini adalah apa yang diperintahkan kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzuliminya dan menyerahkannya kepada musuh. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang kekurangan, maka Allah senantiasa penuhi hajat kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu penderitaan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan satu dari beberapa penderitaannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat mutafak alayih dari Anas bin Malik Yang kedua, Dulu ketika aku masih kuliah, aku ditinggal oleh orangtuaku karena meninggal. Lalu aku pergi ke rumah pamanku untuk meminta uang kuliah agar aku bisa melanjutkan kuliah. Namun pamanku tidak memberinya, justru ia malah menghinaku. Kemudian di keesokan harinya, seorang laki-laki tukang masak di rumah pamanku datang, dan ia memberiku sejumlah uang untuk kebutuhanku sehari-hari dan juga untuk kuliah. Ia berkata bahwa pamannya lah yang akan memberikan uang setiap bulan. Dan setelah empat tahun lamanya aku lulus dari universitasku ini, aku pun lalu pergi ke rumah pamanku untuk berterima kasih kepadanya, dan kemudian mengembalikan semua uang yang telah aku terima darinya. Namun alangkah terkejutnya aku, bahwa ternyata uang tersebut adalah uang dari upah gaji si tukang masak tersebut. Dirinya menyisakan setengah gajinya untuk membiayai ku kuliah. Sejak saat itulah, aku berdoa kepada Allah untuk bisa membalas kebaikannya, dan aku bersumpah untuk melakukan kebaikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Alhamdulillah, Allah telah menyetujui dan meridoinya. Si petugas itu pun lalu bertanya, dan tukang masak tersebut, apakah kamu sudah membantunya kembali? Sang apotekar pun menjawab, Ia sangat menjunjung tinggi martabatnya. Oleh karena itu, suamiku mempunyai ide agar salah satu bangnya mengurus seluruh kebutuhannya. Aku dan suamiku juga membelikan dan menyiapkan segala kebutuhan untuk putrinya. Namun walaupun aku sudah berinfak sebanyak mungkin kepadanya, aku tak pernah bisa membalas jasanya kepada aku selamanya. Begitulah level keikhlasan jika sampai ke hati. Kebaikan itu akan terus menciptakan kebaikan lain bagi orang-orang di sekitarnya, dan akan terus berdampak kepada orang-orang sampai kita sudah mati sekalipun. Keikhlasan itu tidak selalu kita bersedekah, akan tetapi ketika kita dapat berbuat kebaikan, seperti menolong saudara kita yang sedang kesusahan misalnya, atau dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Amin. 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 Amin.